Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya Ruli tentunya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat seperti biasanya. Kali ini saya bakal membagikan lagi asupan horor buat kalian semua. Oke gak usah banyak basa-basi lagi langsung aja kita mulai videonya. Video pertama ini memperlihatkan seorang pria yang merekam penampakan sosok pocong dari jarak yang sangat dekat. Sosok pocong yang direkam oleh pria tersebut benar-benar terekam dengan jelas ya karena jarak rekanya yang begitu dekatnya. Namun apakah sosok pocong yang terekam ini memang pocong asli atau gimana nih? Karena sosok pocong yang terekam itu tidak bergerak sama sekali. Video mengerikan ini dialami oleh seorang pria yang bernama Diego. Dimana pada suatu malam Diego ini mendengar suara alarm mobilnya yang berbunyi dan kemudian Diego pun mencoba mengecek mobilnya. Hingga akhirnya Diego ini merekam penampakan yang mengerikan. Ketika Diego keluar mengecek mobilnya disini kita bisa melihat dengan jelas. Ada penampakan sosok wajah mengerikan yang terekam di dalam mobil si Diego, tapi ketika dia membuka pintu mobil ternyata di dalamnya itu gak ada siapa-siapa padahal tadi terekam dengan jelas ya ada sosok wajah mengerikan yang sempat terekam oleh kamera si Diego. Video ini memperlihatkan seorang pria yang pada saat itu sedang memancing di sebuah sungai, dan kemudian pria ini merekam penampakan sosok kuntilanak yang terlihat berada di bawah pohon bambu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlihat dalam rekaman kamera CCTV dua orang tersebut tiba-tiba lari ketakutan, seperti ketakutan oleh sesuatu, dan jika kita perhatikan ternyata dua orang pria ini ketakutan oleh suara anak kecil yang seperti menangis. Padahal di dalam gudang tersebut itu gak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Nah, itulah tadi 5 video mengerikan yang bisa saya bagikan buat kalian semua. Bagaimana menurut kalian tentang video ini? Kalian bisa berikan tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat like kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.